Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi hormon reproduksi ternak jantan dan ternak betina Nah untuk ternak jantan, hewan ternak jantan atau pejantan tugas alaminya adalah memproduksi semen atau spermatozoa Kemudian menempatkannya ke dalam organ reproduksi ternak betina Nah tugas ini dilaksanakan oleh organ reproduksi primer dan organ reproduksi sekunder Nah sedangkan untuk hewan ternak betina atau hewan induk mempunyai tugas secara alami untuk memproduksi ternak betina Untuk menciptakan keturunan yang baru dan menyediakan tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan individu baru tersebut Nah tugas tersebut dilaksanakan juga oleh organ reproduksi primer dan organ reproduksi sekunder Nah hormon adalah sat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam tubuh Yang dalam jumlah sedikit dapat merangsang sel-sel tertentu untuk menjalankan fungsinya Nah sel-sel yang memproduksi hormon disebut dengan kelenjar endoktrin Nah testis merupakan hormon reproduksi primer pada ternak jantan Tugas utamanya adalah memproduksi sel gamet jantan yang berupa spermatozoa Nah yang kedua epididymis berbentuk pipa panjang dan berkelok-kelok yang berfungsi untuk menghubungkan fast deferens dengan ductus deferens Nah fungsi utama dari epididymis ini yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan sperma Nah selanjutnya fast deferens berfungsi untuk mengangkut sperma ke kopulasi Lalu mengangkut sperma dari ekor epididymis menuju uretra Nah selanjutnya uretra Uretra merupakan saluran tunggal yang merupakan persambungan dari ampula sampai ke penis Fungsi uretra merupakan saluran kencing dan saluran semen Kemudian penis Penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan Fungsi utamanya ada tiga Yaitu sebagai alat gerak bebas Kemudian sebagai badan dan sebagai akar yang mengelekat pada pelvis Nah kemudian untuk ovarium Ovarium merupakan organ reproduksi primer pada ternak betina Disebut sebagai organ reproduksi primer karena dapat menghasilkan sel terul atau ovum dan hormon-hormon kelamin betina lainnya Nah selanjutnya oviduk Oviduk berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa Di tempat inilah terjadi pembuahan dan pembelahan sel dari embryo Selanjutnya uterus berfungsi untuk menyimpan sel embryo Letaknya membentang di antara tanduk uterin sampai ke cervix Selanjutnya cervix berfungsi untuk tempat mencegah kontaminasi mikroorganisme pada uterus Selain itu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma hasil dari perkawinan secara alami Selanjutnya vagina merupakan organ kopulasi atau perkawinan pada ternak betina Nah di dalam vagina ini nantinya akan menghasilkan lendir yang sebagai tanda terjadinya birahi pada ternak betina Nah selanjutnya vulva Vulva merupakan organ reproduksi ternak betina yang paling luar Yang berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sistem saluran urinaria Terima kasih